PEMPROV KALTENG Menyambut gembira Ornamen Imlek karena melambangkan keberagaman masyarakat Kalimantan Tengah serta bukti kuatnya toleransi antar warga. Bahwa harapan kita suasana kebahagiaan Imlek ini bukan hanya dirasakan bagi warga Tionghoa tapi seluruh masyarakat Palangkaraya hingga Kalimantan Tengah. Di hari besar sekarang Imlek disediakan tempat di depan rujab gubernur dan di bundaran besar kota Palangkaraya yang merupakan ikon Kalteng seperti agama-agama sebelumnya juga setiap hari besar selalu disediakan tempat di bundaran besar. Ornamen ini juga melambangkan falsa pahuma betang yang memiliki arti menyatukan konsep bebas terpimpin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernilai kearifan lokal. Menurut saya sih sangat bagus ya melambangkan toleransi kita karena masyarakat di Kalimantan Tengah sendiri bukan hanya satu agama atau dua agama tapi banyak agama ya disini. Jadi simbol toleransi lah dengan adanya spot foto disini bukan hanya masyarakat Tionghoa aja yang bisa merayakan tapi juga seluruh masyarakat kota Palangkaraya sebagai bentuk toleransi kita kepada masyarakat Tionghoa. Jadi menurut saya pemerintah bahkan masyarakat sangat senang lah menyambut hari Imlek ini. Di tempat yang sama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal juga didirikan ornamen-ornamen terkait perayaan hari besar tersebut. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.